Tentang tadi ya sektor teknologi begitu yang juga mungkin dinanti-nanti oleh para pelaku pasar hari sepanjang pekan ini adalah listing dari Bukalapak yang dijadwalkan akan listing pada hari Jumat 6 Agustus mendatang. Nah seperti apa nih Anda melihatnya euforia dan juga dampaknya terhadap sektor-sektor digital? Ini lebih ke hype sih kalau menurut saya lebih ke euforia sesaat dalam artian kita tahu Bukalapak masih rugi walaupun memang ruginya sudah mulai mengecil dan potensialnya kalau dari kami Bukalapak sendiri melihat potensi untuk Bukalapak bisa mencetak untungan mungkin masih 2-3 tahun ke depan ya dengan asumsi dia mulai menurunkan promo-promonya, mereka mulai mengurangi untuk membakar duit dengan promo dan segala macamnya kemungkinan baru bisa mulai recover itu di tahun 2026 atau 2027. Jadi sekitar 2005-2006, 2005-2007 baru mulai ke level 0 lalu menjelang positif. Jadi masih butuh perjalanan cukup panjang kalau memang untuk investor ya. Cuman kalau untuk trader mungkin ini menjadi hype yang bagus untuk mereka cari momentum untuk trading ya. Karena memang saham ini sangat dinantikan oleh orang banyak dan sebelah. Kalau kita lihat ini mungkin akan menjadi momentum untuk menggerakkan investor retail ya. Itu lebih ke situasi. Jadi untuk fundamental kami melihat ini masih perlu waktu untuk mereka bisa recover walaupun setelah IPO mereka dapat sentikan dana yang cukup besar. Butuh dana sekitar 2-3 tahun ke depan untuk mereka recover menjadi positif untuk laporan keuangannya. Cuman memang hype-nya jauh lebih besar daripada itu. Oke tapi untuk hype-nya sendiri yang cukup besar kemudian juga valuasinya juga yang ditargetkan cukup tinggi menurut sejumlah analis. Menurut Anda apakah memang masih worth it begitu untuk saham ini menjadi inceran para investor? Untuk investor dalam artian investor kan mereka lebih untuk jangka panjang ya. Saya sih belum menyarankan untuk entry dalam kondisi sekarang. Cuman untuk trader dan pemain jangka pendek yang memang suka mengambil momentum dari saham IPO. Ini cukup menarik karena hype yang cukup besar. Kemungkinan demand di hari pertama dan sampai hari kelima mungkin masih akan cukup bagus ya. Jadi ini bisa menjadi momentum untuk trading. Tapi kalau untuk investor sendiri saya belum melihat potensi yang baik untuk masuk sih. Oke kemudian masih untuk para investor begitu menurut Anda seperti apa untuk saham-saham di bank mini maupun juga di sektor teknologi yang juga terasa begitu euforianya dalam beberapa bulan terakhir ini. Apakah memang masih layak untuk di koleksi begitu di tengah kenaikan harga yang juga sudah cukup signifikan? Kalau layak menurut saya layak tapi lebih ke trading atau short term trading ya. Dalam artian belum untuk investasi jangka panjang yang durasinya mungkin 6 bulan ke atas. Karena ini lebih bermain karena momentum mereka mau menambah modal tadi yang sudah kita bahas. Menambah modal untuk naik kelas dan hype dari euforia Bukalapak sendiri. Jadi kenaikan yang cukup tinggi ini juga harus dibarengi dengan aksi korporasi dari emiten tersebut dan kinerjanya seperti apa. Jadi kalau untuk disimpan menurut saya sih kurang bijak. Cuma untuk momentum trading ini sangat bagus karena memang kita harus melihat momentum untuk trading sendiri sih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe ya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk klik link di deskripsi.